Virus Corona, kapan berakhir? Mengapa beritanya semakin banyak kasus? Berbagai mitos mengenai cara menanggal virus Corona pun bermunculan. Salah satunya mitos mengenai air kelapa. Namun, mengutip laman resmi covid19.co.id, hal tersebut adalah hoax. Minum air kelapa tidak bisa membunuh virus covid19. Hingga kini belum ada bukti ilmiah bahwa air kelapa mampu berfungsi sebagai obat, walaupun mungkin saja bisa meningkatkan imunitas dari kandungannya. Terlepas dari mitos tersebut, minum kelapa memang benar-benar manfaatnya untuk kesehatan lor. Berikut ini adalah beberapa manfaat air kelapa yang dapat Anda peroleh. 1. Meningkatkan stamina tubuh Tak hanya memberikan efek menyegarkan, air kelapa juga dapat meningkatkan stamina tubuh. Hal ini berkat kandungan karbohidrat di dalam air kelapa yang dapat digunakan tubuh untuk menghasilkan energi, sehingga Anda pun bisa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas. 2. Mencegah dehidrasi Air kelapa juga kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mengatasi dehidrasi ringan. Meski demikian, Anda tetap dianjurkan untuk minum air putih, setidaknya 8 gelas setiap harinya untuk mencegah dehidrasi. 3. Menjaga daya tahan tubuh Air kelapa mengandung beragam antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, penyebab berbagai penyakit. Meski demikian, manfaat air kelapa ini masih perlu dikaji lebih lanjut. 4. Menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung Air kelapa dipercaya memiliki alfek yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, sehingga dapat mengurangi penumpukan lemak yang menjadi salah satu faktor resiko penyakit jantung dan serangan jantung. 5. Mencegah penyakit batu ginjal Sebuah studi menyebutkan bahwa air kelapa dapat mencegah penumpukan kristal yang menempel pada ginjal dan bagian lain dari saluran kemih. Hal ini menjadikan air kelapa diyakini efektif untuk mencegah batu ginjal. 6. Menurunkan tekanan darah Manfaat air kelapa diduga baik untuk menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Hal ini karena air kelapa memiliki kandungan kalium yang terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada penderita darah tinggi. Meski demikian, manfaat air kelapa untuk menurunkan tekanan darah ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Ya lor! Cara mengkonsumsi air kelapa yang tepat Untuk mendapatkan manfaat air kelapa secara maksimal, sebaiknya Anda mengkonsumsi air kelapa murni yang diperoleh langsung dari buah kelapa. Selain itu, Anda juga disarankan untuk tidak menambahkan gula atau pemanis buatan saat mengkonsumsinya. Terima kasih telah menonton! 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 Dina sudah selesai membeli air kelapa murni. Dina mau pamit pulang ke rumah dulu ya! ayo di like dan di share open kritik dan saran yu dikomen pada kolom komentar ya terima kasih